Hai ya maaf lagi guys ya merpati posmania kali ini saya memberikan tutorial secara pengukuran koordinat kandang merpati pos yang selama ini mungkin kalau yang pemain-pemain senior ya pemen-pemenor sudah tidak asing lagi ya namun kalau pemula-pemula Bagaimana sih cara pengukuran koordinat kandang nanti kita akan menggunakan alatnya menggunakan ini garmin kenapa kita harus ini melakukan pengukuran kandang karena pengukuran kandang itu wajib ya wajib hubungannya untuk peserta lomba karena koordinat kandang itu nanti buat parameter saat kita mengikuti lomba oke nanti kita akan praktekan cara penggunaan garmin ini ya dan min untuk pengukuran koordinat kandang Oke sebelum melanjutkan kembali ya kemarin ada pertanyaan dari subscriber Bagaimana cara kita kita mengetahui ya mengetahui mana pemenang dalam lomba nah ini fungsinya koordinat kandang ya fungsinya koordinat kandang setelah petugas melakukan pengukuran koordinat kandang otomatis di bank data penyelenggara atau pom itu memiliki koordinat koordinat masing-masing kandang setelah di pool ya nanti saat pelepasan dalam satu kota nanti akan dihitung oleh petugas ya dihitung oleh petugas menggunakan aplikasi Excel dan sebagainya nanti dihitung kecepatannya berapa sampai kandang yang klok ya dengan pengiriman SMS atau menggunakan bensin setelah itu dengan dasar koordinat kandang kita bisa mengetahui kecepatan burung tersebut jangan lupa juga mungkin penelitian nanti menggunakan rumus koefensiensi ya rumus koefensiensi yang jarak jauh dan kecepatannya memenuhi syarat lebih cepat dan sebagainya itulah yang akan jadi pemenang lomba nah ini fungsi dasar penghitungan koordinat kandang oke kita belum lanjutkan lagi ya kenapa kita harus menggunakan mesin Garmin ini ya mesin Garmin ini ya ini sangat efektif karena hampir boleh dibilang sangat akurat ya kenapa dibilang akurat karena Garmin ini terhubung langsung dengan satelit ya sebenarnya bisa menggunakan aplikasi yang di dalam HP yang kita download di Playstore namun koordinatnya kurang maksimal ya kurang maksimal kalau menggunakan Garmin nah menggunakan Garmin ini dengan Garmin ya ini lebih akurat terus nanti kita simpan di dalam mesin ini jadi kita setorkan ke otomatis nanti oleh petugas petugas nanti tersimpan datanya di bank data Hai di bank data di pom yang bersambutan Oke ya oke sebelum kita melanjutkan ya Hai tentang pengukuran kandang ini pengukuran kandang itu dilakukan oleh wajib ya oleh petugas yang ditunjuk oleh pom ya pom yang akan jendengan atau saudara ikuti nanti saat lomba ini diukur wajib oleh petugas pom resmi ya tidak boleh serta-merta kita mengukur sendiri ya karena itu nanti datanya akan masuk ya di data pemilik pom tersebut oke jadi nanti kita cuma peserta peserta akan didatangi oleh petugas kita setan B nanti oleh petugas akan diadakan pengukuran menggunakan Garmin oke karena ini untuk pengukuran kita simulasi aja bagaimana cara pengukuran kandang kita sedikit ya mengenal alat Garmin yang untuk pengukuran koordinat kandang kita sekilas aja ya karena pada dasarnya yang memakai mesin ini nanti petugas resmi dari pom yang bersangkutan saat kita menggitu lomba Oke ini menunya seperti ini Oh ya Hai menunya Hai nanti kita masuk ke satelit ya kita masuk ke satelit Nah setelah satelit kita menunggu menunggu koordinat muncul setelah ini grafik muncul full posisi atas Hai setelah itu nanti baru kita mengetahui koordinat yang pas Hai koordinat yang pas pada posisi kandang kita Hai nanti setelah itu kita beri nama mengisi data ya mengisi data nama kandang nama tempat ya pecamatan dan sebagainya Hai nanti diisi di mesin Garmin ini Hai Oke ya ini tadi udah orangnya di ruangan ya ini sebagai contoh aja ya ini tadi sudah masuk ya udah masuk koordinat kandangnya ya sekian Ayo kita tinggal menulis hai haizens pegangai hai 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 suficienteh hai 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 hey Oke, pada intinya setelah kita dilakukan pengukuran kandang oleh petugas Secara resmi kita sudah tercatat ya di bank data, di pom tersebut Berarti kita sudah sah bisa mengikuti lomba Dan nanti saat penghitungan, penghitungan kecepatan burung klok pulang kandang Itu sudah bisa dilakukan penghitungan oleh petugas Ya mungkin demikian tutorial singkat saya tentang pengukuran kandang Semoga bermanfaat untuk mempostmania semua Terima kasih sudah menonton video ini